Halo semua Citor disini dan hari ini kita akan melihat nih Ada sebuah spoiler Dari Komunitas di Genshin Impact Ada yang ngebocorin tentang kombo-kombo nya Zhongli Sama boss fight nya Child Jadi hari ini kita bakal ngecek deh ya Oke ini kalau kita ngeliat Ini Apa namanya Kombo-kombo nya si Zhongli Ini Ini gue Ini sih DPS banget ya Kalau gue liat ya dari videonya ini Ini lagi boss lawan Child Yang ini sebenernya spoiler nya udah lama sih Kalau kemarin itu bilang kalau Child bakal jadi boss Dan bener Dan ini kalau kalian liat dari kombo nya Zhongli sendiri Ini attack speed nya Ini ya gila kenceng ya Dan skill nya juga defensive dia Skill Gue rasa sih skill E nya dia itu Antara dia bisa Apa namanya Taruh shield di depannya dia Kayak tadi naruh Naruh apa sih namanya Naruh batunya itu Atau dia kasih shield ke diri sendiri Jadi Kita belum tau gimana Cuman Keren banget sih Jadi Dia Model attack nya DPS Tapi skill nya juga bisa defensive Jadi dua sekaligus tuh Jadi ini bisa Bisa jadi Ini Zhongli Karakter yang OP banget ya Dan Kalau kita liat dari Child juga Child ini memang lagi jadi boss ya Jadi kan kita gak tau juga nih Apakah ini bakal jadi skill akhirnya dia juga Waktu jadi karakter apa enggak Seharusnya sih enggak ya Karena yang kita liat itu Dia karakternya itu Pake air Dan ini gue liat Mayoritasnya dia pake listrik Cuman Gila ini damage nya keras banget sih Gue gak tau sih Apa ini Memang dari build Zhongli nya dia Atau Zhongli memang kuat banget itu Persentase dari stat nya dia Cuman Ini dia Lawan boss Fase terakhirnya Child Fase terakhir sepertinya Dan gue rasa sih Boss fight ini Ini ya Bakal susah nih gitu loh Ini kan Kayaknya bakal jadi weekly bosses ya Kayak Devalin sama Andrius Jadi kayak ini Kalau misalnya jadi boss Mingguan Ini OP banget sih Ini pasti bakal susah banget Ini malah bener-bener orang butuh Co-op nih Co-op buat ngelakuin Apa namanya Boss ini gitu Yuk kita liat lagi Ini Zhongli masih nge-attack Pake Tuh liat tuh Jadi Oke Jadi dia tuh tinggal Apa ya Dia tuh kayaknya bakal lebih dominan Pake Physical attack sih Karena kayaknya Skillnya dia itu Cooldownnya lumayan lama Mungkin ya Dan tapi Dari segi skillnya sendiri Shieldnya dia itu Lama banget tuh Lu liat aja dari darahnya Kagak berkurang-kurang Darahnya Zhongli kagak berkurang-kurang Karena dia dari tadi Shieldnya gak Gak ancur-ancur gitu Mungkin dia juga Ini ya Nge-dodge Attacknya dari Child juga Dan segala macem Cuman bener-bener Itu Apa namanya Shieldnya gak nge-break Berarti Lumayan kuat nih Gitu loh Bukan lumayan kuat lagi Kayaknya kuat banget gitu Jadi Gue udah punya kepikiran Si buildnya Gue dari tadi liat Dia yang pakenya physical attack Berarti kurang lebih kayak Mungkin kita masih bisa pake gladiator Ataupun kita pake Artifaknya yang Artifak geo Ataupun nanti waktu di update 1.1 Ada artifact baru mungkin Yang tentang geo Gak tau juga Cuman kayak Dominant dia main di physical attack So far ya Geo attacknya dia kurang sih Kayaknya dia gara-gara belum pake ini ya Pake ulti Gue Belum keliatan disini Tuh Attacknya Ya pake spear lah Jadi banyak hitnya Jadi kurang lebih ya Banyak hitnya sama Kayak Xiangling Oke ini harusnya bentar lagi dia mau ulti sih Oh ini dia ultinya yang kita liat Aduh Gila damage-nya cuy Damage-nya cuy Lu kalo liat tadi Ini Itu darah musuhnya Ya darah bossnya itu kayak Masih seperempat lah ya Iya kan Seperempat terus tiba-tiba waktu ulti Udah mau jebret Udah mau abis Gitu loh Dan kalo liat sendiri Kalo kalian pause yang dengan bener Kalo kalian keliatan Itu Damagenya itu 20.000 Gitu loh Damagenya dia 20.000 Dan Berarti Kalo kita ngeliat Itu dari ultinya dia Berarti Ultinya itu dia bakal kayak Ulti Kalo gue senengnya Dyebutnya ulti ini ya Ulti bomb atom ya Karena kayak Kayak Ultinya kayak Langsung ngedamage besar gitu Beda kayak ultinya sediluk Dimana lu Ya ngehit banyak gitu loh Ngehit banyak Tapi sedikit-sedikit Cuman ini langsung jebret Langsung semuanya dalam satu hit 20.000 Jadi Ini kalo Ini damage-nya geo ya Berarti bener Butuh artifak geo nih Kayaknya nih Jadi Gue Gue sih mikirnya Kalo dia pake artifaknya geo Yang nambahin attack Ketika lu Di dalam shield Bakal berdampak besar Di damage geo Ini lu oke banget sih Pasti Jadi Kita belum tau aja Kita tunggu aja Zhonglinya kayak gimana Cuman Kita liat sih Gila ya Dari Dari apa namanya Dari showcase-nya ini Run-nya ini Dan Ya ini Ya ini Sepertinya kayak weekly boss 60 resin Ya Oke Jadi Dari video ini Kita melihat Kalo misalnya Si Xiao gak keluar Tahun ini Ataupun dia beneran Keluar di Februari Tahun depan Gak masalah Gitu loh Jadi Karena kita punya Zhongli Zhongli gila Demi cek keras banget sih Gue gak tau Si Xiao segede apa Cuman Zhongli Parah banget sih Jadi Saran gue Guys Tabung Primo James Kalian Tabung sampe 16 ribu Atau berapapun itu Yang biar dapet PT-nya Dan Kalian Fokusin dapet Zhongli Jangan ambil klik Klik jangan Gue yakin Lebih bagus Zhongli Oke Guys Oke itu aja video dari gue Makasih banget yang sudah nonton Ingat Hemat Primo James Hemat Primo James Save Save Primo James kalian Buat banner depan Karena Zhongli Gak masuk akal sih Oke Makasih banget yang sudah nonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya